Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nyatakan kesiapannya untuk menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi atas gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yang juga memiliki lokus di daerah tersebut, tepatnya di TPS 18 Kecamatan Panti. Ada pun materi dalam poin gugatan tersebut yakni terkait surat suara untuk TPS 18 Kecamatan Panti yang tercatat melebihi dari jumlah DPT. Bahkan dituliskan surat suara yang diterima mencapai 790. Terkait hal ini pun KPU Pasaman juga sudah mempersiapkan berbagai macam dokumen yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Materi gugatannya itu di TPS 18 itu surat suara yang diterima itu yang ditulis oleh teman-teman KPPS pada C hasil sejumlah 790. Kita coba peneliti, kemudian kaji, telah A, ternyata memang di lima jenis pemidu. Surat suara yang diterima itu memang 790. Jadi kalau kita melihat lebih jauh bahwa kelima surat suara yang diterima itu, itu dikalikan lima. Jadi jumlah DPT dikan 154 ditambah 2 persen, dikatikan 158. Maka kalau dikali lima, jumlah itu 790. Jadi semua jenis pemilihan itu, surat suara yang diterima itu 790. Nah, jadi kesimpulannya bahwa KPPS itu menilai bahwa yang harus dicatat dalam surat suara diterima tambah 2 persen itu, itu total keseluruh lima jenis pemilihan itu sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Bawaslu Pasaman, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan guna memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, dalam hal gugatan yang diajukan oleh pihak dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tersebut. Ini karena ada pokok permohonan yang diajukan oleh salah satu pasangan presiden dan wakil presiden, di kebetulan lokusnya ada di Kecamatan Panti, Negeri Panti, empatnya di TPS 18, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman menyiapkan keterangan tertulis terkait pokok permohonan dimaksud. Karena ini adalah merupakan hasil pengawasan dari pengawas TPS, begitu juga dengan panuas Kelurahan Negeri dan termasuk juga panuas Kecamatan, tentu kita akan melibatkan mereka dengan memintai hasil pengawasan yang sudah mereka lakukan. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV